Ikan kue sambalado Wow, nikmat sekali ini untuk makan dengan nasi panas ya Cocok banget ini untuk makan di luar kita padangan Assalamualaikum, jumpa kembali di Dapur ASN Apa kabarnya sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin Hari ini saya mau masak ikan lagi, ikan kue namanya Bahan-bahan dan bumbunya sudah saya siapkan Di sini sudah saya siapkan setengah kilo ikan kue yang sudah saya cuci bersih Sudah saya lumuri dengan jeruk nipis Dan di sini saya tambahkan dengan tepung terigu ya Saya taburi seperti ini Supaya nanti kalau digorengnya tidak meletup ya Boleh dengan tepung yang lain juga boleh Saya menggunakan tepung terigu secukupnya saja ya Selanjutnya panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng Secukupnya saja atau menurut selera ya Saya di sini menggorengnya mau sekaligus atau sekali saja Cukup sekali Ya cukup sekali morengnya Kalau muat ya Kalau tidak muat terpaksa Terpaksa dua kali Mudah-mudahan muat Ini saya beli ikannya cuma dagingnya saja ya Tidak ada kepala tidak ada ekor Ini muat ya Sudah saya masukkan semua Dan ini sudah nampak kering Bawahnya jadi mau aku balik Seperti ini Dia tidak meletup sama sekali Dan juga menempel Dan keringnya Keringnya tidak gosong ya Karena kita keringnya menggunakan api sedang Apinya sedang Tidak gede banget Tidak kecil banget Jadi matangnya matang sempurna Nanti setelah menguning lagi bawahnya Ini sudah tampak Kering ya Kita angkat Kita tiriskan ya Kita tiriskan sejenak Di sini juga sudah saya siapkan bumbunya Di sini saya pakai 10 buah cabai merah besar 7 buah cabai rawit 3 siung bawang putih Jahe secukupnya Dan 7 buah bawang merah Tomat Di sini saya pakai secukupnya aja Ini tepannya kecil-kecil ya Kayak tomat sayur gitu Lanjutnya Siapkan minyak secukupnya Untuk menumis bumbunya Di sini saya masukkan dulu Bawang putih Dan juga jahe Yang saya Ulek bersamaan ya Ini saya tumis terlebih dahulu Kita gongseng-gongseng Supaya tidak gosong Dan mengeluarkan harum aroma Ini aroma dari si bawang putih dan si jahe ya Kita terus aduk-aduk seperti ini Selanjutnya kita masukkan cabai yang sudah saya haluskan Di sini cabainya saya haluskan dengan bawang merahnya ya Kita masak bersama seperti ini Dan jangan lupa ya Terus kita aduk Kita bolak-balik Kita usruk-usruk Kita bolak-balik seperti ini ya Gongseng-gongseng-gongseng-gongseng-gongseng-gongseng Jangan bosan-bosan kalau masak sambal itu Ini tampak sudah matang ya Kita tambahkan tomatnya Dan masih tetap harus dibolak-balik Kanan-kiri, kanan-kiri atas bawah Pokoknya diaduk-aduk Tambahkan satu batang serai ya Di sini Dan daun salam Kalau ada daun jeruk tidak apa-apa Masukkan juga Tapi saya tidak punya jadinya cukup Dengan ini aja Setelah nampak matang Ini sudah matang Kita tambahkan bumbunya Garam, kaldu bubuk Juga gula secukupnya Bumbunya di sini secukupnya aja ya Menurut selera Tapi untuk ancang-ancangnya Saya pakainya setengah sendok teh semuanya ya Kalau sahabat semua Tergantung selera saja ya Di sini saya menggunakan Semuanya setengah sendok teh Ini sudah matang Sudah keluar minyaknya Tuh, harum banget Dan warnanya cantik sekali ya Kita masukkan ikannya Yang sudah digoreng Di sini tidak pakai lama Cukup kita bolak-balik sebentar Oper kanan, oper kiri Dan akhirnya sudah jadi Cukup sebentar saja ya Kita bolak-baliknya Tidak perlu pakai lama Karena sudah matang semuanya Si bumbu juga Si ikannya Dan di sini Tidak saya tambahkan air ya Supaya masakan tidak cepat basi Dan akhirnya Selesai sudah masaku hari ini Ikan kue bumbu balado Rasanya luar biasa Ini pas banget Cocok banget Kita nikmati dengan nasi Yang masih ngebul-ngebul Buat sahabat semua Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share Juga subscribe Yang baru menemukan channel saya Sukses untuk kita semua Sukses untuk kita bersama Terima kasih Assalamualaikum Selamat menikmati